Jangan lupa tombol subscribe my channel Para muhibbin rahimakumullah Dari keterangan-keterangan para ulama yang telah lalu Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Permintaan atau permohonan Seorang hamba kepada Allah itu Jadi empat macam Ada yang sangat jelik Ada yang jelik Ada yang baik Ada yang sangat baik Doa yang kita Mohonkan kepada Allah Ada yang sangat buruk Ada yang buruk Ada yang baik Ada yang sangat baik Permohonan kepada Allah yang sangat jelik itu adalah Memohon minta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah Ini permohonan yang sangat hina Permohonan yang sangat jelik Kita minta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah Nah Ini permohonan yang sangat jelik Contohnya Kita minta kepada Allah Perkara-perkara maksiat Lebih jelas lagi contohnya Kita Kita umpamanya menghandaki Ini laki-laki yang menghandaki bini orang Orang berlaki yang dikhandaki ini Lalu minta lawan Tuhan Ya Allah Sarakakan laki bini Orang mengawini bininya Ini contoh permintaan yang sangat jelik Kenapa? Karena Minta lawan Tuhan Orang yang rumah tangga bagus Supaya diruntuhakan Ini anak mengawini bininya Nah ini permintaan yang sangat buruk kepada Allah Kalau ini permintaan kabul Ini bukan rahmat tapi istidraj dari Allah Itu lanjuran dari Allah Allah melarang kita merusak orang Suami istri Itu kan? Ini berdoa lawan Tuhan Minta rusak Minta hancurakan Meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah Banyak contoh-contohnya itu Pokoknya sesuatu yang dilarang oleh Allah Jangan diminta lawan Allah Karena itu sejahat-jahat permuhunan Sejahat-jahat doa Seperti mendoakan orang kapir Agar dapat rahmat Nah itu sejahat-jahat doa Orang kapir itu karena dapat rahmat Sudah dijelaskan oleh Allah Orang kapir itu dapat laknat Kita mendoakan ini Allah sudah menjelaskan orang kapir itu Kada selamat Yang didoakan selamat Itu sejahat-jahat doa Karena berdoa Meminta lawan yang dilarang oleh Allah Yang kedua Permuhunan yang jelik Permuhunan yang jelik ini Tak inting sedikit Perlenang tadi Permuhunan yang jelik ini Meminta kepada Allah Sesuatu yang tidak disuruh Allah Memintanya Minta kepada Allah Sesuatu yang mana Allah Kada ada menyuruh kita Minta itu Contohnya Minta sugih Ya Allah Jadikanlah hamba orang sugih Ya Allah Jadikanlah anak hamba ini Orang kaya raya Ya Allah Jadikanlah anak hamba ini Kena jadi gubernur Rumpah banyak Ini permintaan yang jelik Permintaan yang jahat Kenapa disebut permintaan jahat Karena Allah Kada ada menyuruh kita ini Jadi orang sugih Kada ada Sugi harta Allah kada ada menyuruh Supaya kita ini Jadi kepala Daerah Kada ada Kita minta itu Nah Itu permuhunan yang Sangat jelik Nah apakah Apakah lagi Anak berdagang Ya Allah mudah Harini payo berdagang Itu permintaan yang jelik Allah kada ada menyuruh Minta supaya payo itu Kada ada Nang disuruh Allah Kita minta rezeki Yang halal Yang luas Yang membawa kepada Ibadah Nah itu disuruh Mungkin kita berdagang Waduh Ya Allah Mudahannya hari ini Dapat rezeki Nang halal Nang luas Nang membawa kepada Ibadah Nah itu permintaan Nang bagus itu Kalau mudahannya hari ini Payo berdagang Itu permintaan Nang kada bagus Maretnya Permintaan yang jelik Lawan Tuhan Karena Tuhan Kada menyuruh itu Nah yang ketiga Permintaan yang baik Seperti dalam hikmah Yang terdahulu Hikmah ke 73 Rasanya Minta kepada Allah Sesuatu yang Memang disuruh Allah Kita minta Nah itu bagus Kita minta lawan Allah Masuk surga Memang Allah Nyuruh kita Masuk surga Ya Allah Janganlah kami Masuk neraka Memang Allah Malarang Mencegah kita Jangan masuk Neraka Ya Allah Berilah hamba Ini ilmu yang Bermanfaat Memang Allah Menyuruh kita Jadi orang alim Ya Allah Ampunilah Dusa-dusa hamba Memang Allah Menyuruh kita Supaya tubat dari Dusa Nah minta Seperti itu Lawan Allah Baik itu Itu baik Karena Allah Menyuruh Minta itu Nah permintaan Yang keempat Yang sangat baik Yang paling baik Permintaan orang-orang Arifin Pertama Minta kepada Allah Agar dijadikan Hamba Allah Semata Hanya hamba Allah Semata Ya Allah Jadikanlah Aku ini Hamba engkau Semata Yang kedua Ya Allah Berikan hamba Kekuatan Untuk bisa Melaksanakan Hak-hakmu Yang ada Pada diri Hamba ini Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Sampai 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 Sampai